Bagi teman-teman yang mau dapat uang tambahan dari YouTube dengan cara buat video short, ini saya bagikan tutorial cara cepat buat video short dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Spatup PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mudah dan cepat ini membuat video short untuk YouTube. Ini menggunakan aplikasi Canva dan ChatGPT. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, ini adalah contoh channel yang baru saja saya buat. Nah, ini sebenarnya channel sudah saya buat agak lama, namun baru hari ini di-upload. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 video yang saya baru upload. Kemudian untuk hasil analitik, seperti yang teman-teman lihat. Nah, karena ini baru saja di-upload, belum ada tampilan analitiknya. Dan baru tadi ini, ini sudah dapat 17 subscriber. Nah, lalu bagaimana cara membuat video short ini dengan cepat dan mudah menggunakan aplikasi Canva dan gabung ChatGPT. Nah, pertama, teman-teman buka, ini browser, kemudian silahkan buka aplikasi ChatGPT. Untuk alamatnya adalah chat.openai.com, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Apabila sudah daftar, teman-teman tampilan awal seperti ini. Apabila kesulitan, teman-teman bisa cek video yang ada di podok kanan atas linknya. Nah, di sini langkah pertama, kita buat terlebih dahulu untuk materinya. Nah, ini adalah contohnya. Ini akan saya copy saja. Misalkan di sini, akan saya paste dan ganti dengan materi yang baru. Ini akan saya buat sedikit saja. Berikan saya 10 kata-kata motivasi. Ini tentang kesehatan. Dengan nama motivatornya, ini dibuat dalam bentuk tabel tanpa nomor dalam bahasa Indonesia. Apabila sudah, tekan tombol di sini di bagian pojok kanan bawah. Nah, sambil menunggu hasilnya, teman-teman buka aplikasi Canva. Di sini saya menggunakan yang versi web. Nah, untuk akun yang saya gunakan, ini adalah akun Belajar ID. Nah, dari sini kita buat sebuah proyek baru. Ini menggunakan video. Kemudian, saya gunakan yang video seluler. Dengan ukuran 1080 x 1920 piksel. Ini adalah ukuran yang biasa digunakan untuk video shot. Nah, dari sini, ini lembaran kosong. Ini kita buat untuk awal. Ini adalah videonya. Kita pergi ke menu elemen. Nah, kemudian teman-teman pilih atau cari di sini. Karena tentang kesehatan, ini misalkan teman-teman cari untuk kata kunci yoga. Kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini akan tampil banyak sekali video-video yang bisa langsung kita gunakan. Untuk video shot sendiri, ini durasinya adalah kurang lebih di bawah 1 menit atau di bawah 60 detik. Nah, kita cari dalam bentuk video. Kemudian di sini ada banyak sekali video yang langsung bisa kita gunakan. Ada yang versi premium atau ada yang bisa langsung gratis digunakan. Karena akun yang saya gunakan, akun pembelajaran, ini bisa menggunakan yang untuk edukasi. Nah, misalkan akan saya buat yang ini. Karena ini nanti apabila dibuat vertical atau berdiri, ini sepertinya lebih bagus. Nah, kita buat ukurannya atau kita posisikan. Nah, apabila sudah sesuai, kemudian kita beri teksnya. Teman-teman pilih di bagian navigasi sebelah kiri, ini menu teks. Kita pilih yang di atas. Kemudian, ini kita ganti saja teksnya. Misalkan, kata motivasi. Nah, apabila warnanya kontras dengan background, teman-teman edit. Untuk saya sendiri, saya suka menggunakan efek. Kemudian, saya pilih yang ada latar belakangnya. Nah, kita ganti. Ini untuk latar belakangnya berwarna kuning. Karena di sini backgroundnya kuning. Ini akan saya ganti abu-abu saja. Atau warna putih. Kemudian, untuk transparasinya, ini akan saya kurangi. Misalkan, menjadi 80. Biar tidak terlalu kontras dengan background. Nah, dari sini teman-teman juga tentukan efeknya. Klik di bagian teks. Animasinya. Pilih animasi. Misalkan, akan saya buat. Yang kudar saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di bagian bawah kita tambahkan teks. Lagi. Ini adalah untuk motivatornya. Atau yang membuat kata motivasi. Nah, di bagian bawah ini langsung kita beri saja warna teksnya kuning. Atau merah. Kemudian, untuk efek animasi. Ini kita buat sama saja. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai. Di sini kita kembali kepada pencarian tadi. Ini adalah tampilan. Sepuluh kata motivasi tentang kesehatan. Ini nama motivatornya kosong. Kita ubah. Ini perintahnya. Berikan saya 10 kata-kata motivasi kesehatan dari pakar di dunia. Kemudian, kita coba lagi tekan enter. Kita coba cek hasilnya. Nah, di sini dalam bahasa Inggris. Karena ini hanya untuk video tutorial. Nanti teman-teman bisa cari yang dalam bahasa Indonesia. Nah, dari sini apabila sudah menemukan materi yang akan digunakan. Teman-teman tinggal copy saja. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita copy. Nah, kita kembali ke Canva. Di sini kita klik di bagian pojok sebelah kiri bawah. Ini ada buat banyak. Kita masukkan data secara manual. Nah, dari sini kita klik di bagian atas. Kemudian, klik kanan. Pilih menu tempel. Nah, berikut hasilnya. Apabila sudah, kita klik tombol selesai di bagian pojok kanan bawah. Nah, dari sini nanti, ini muncul. Kita hapus terlebih dahulu. Tekan saja tombol delete. Atau ikon tempat sampah di sini. Hapus tabel. Nah, selanjutnya. Di sini, di bagian kata motivasi, kita klik. Kita pilih klik kanan. Kemudian, pilih menu hubungkan data. Nah, dari sini kita pilih. Ini adalah untuk kata motivasinya. Kemudian, di bagian bawah. Ini kita klik kanan. Kita pilih menu hubungkan data. Ini adalah untuk nama motivatornya. Nah, apabila sudah, klik tombol lanjutkan. Di bagian sebelah kiri bawah. Kemudian, klik tombol buat 10 halaman. Nah, berikut hasilnya. Di sini nanti akan muncul sebanyak 10 video. Ini sesuai dengan data yang kita buat. Nah, apabila sudah, kita download hasilnya. Kita klik bagikan. Pilih menu unduh. Nah, di sini pilih menu unduh halaman. Ini sebagai file terpisah. Kita klik tombol unduh. Dari sini kita tinggal menunggu proses unduh hingga selesai. Nah, nanti apabila sudah selesai di sini, prosesnya akan muncul menu unduh di bagian pojok kiri bawah. Seperti ini. Ini kapasitas file 104 MB. Kita tunggu proses download di sini hingga selesai. Nah, apabila sudah selesai. Di sini kita buka dalam bentuk folder. Kita perbesar. Berikut hasilnya. Kita klik kanan. Kita ekstrak. Nah, berikut adalah video yang baru saja kita buat. Di sini ada 10 video. Di sini apabila kita buka salah satu. Ini yang bagian pertama. Nah, di sini uncown. Karena memang tadi tidak muncul untuk nama motivatornya. Nah, dari sini kita tinggal upload. Di YouTube tinggal kita beri audionya. Nah, apabila dirasa video ini kurang menarik. Nah, teman-teman bisa edit sekali lagi. Di sini setiap video, setiap pilihan, ini kita bisa ubah. Ini kita bisa klik videonya. Tekan tombol delete. Maaf, tidak pas tadi menyeleksinya. Di sini. Nah, ini muncul icon tempat sampah. Apabila sudah, teman-teman tinggal ganti saja videonya. Nah, pastikan video yang digunakan tidak kontras dengan tulisannya. Nah, kita tinggal mengatur ukurannya. Teman-teman bisa menyesuaikan satu per satu agar tampilannya atau hasilnya lebih menarik. Nah, ini tinggal di-download ulang. Nah, demikian video tutorial tentang bagaimana cara membuat banyak video atau video shot di YouTube menggunakan aplikasi Canva digabung dengan materinya, yaitu menggunakan CGPT. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.